BULAH MENTARI Bulan lalu penyanyi Mita Lestari sempat mengumumkan berita bahagia seputar kehamilan pertama dari pernikahannya dengan Bari Maheswara. Namun sayang berita yang diumumkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya itu justru membuat beberapa netizen beranggapan negatif seputar kehamilan Mita yang dianggap terlalu cepat, hingga langsung melontarkan komentar pedas di unggahan foto tersebut. Awalnya kita berdua udah dapet pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dari pas kita menikah kan, dari yang kita nikah kebaya gue kelihatan gembung, kelihatan gembung karena kain bebet gue itu loh, kain bebet gue dibilang udah hamil. Gue megang perut gue emang karena blockingannya harus megang perut gini dibilang hamil gitu kan. Gue sedikit marah sih dan Bari pun tanpa kita janjian juga agak sedikit panas menanggapi itu karena ya mungkin itu kali ya insting bapak dan ibu gitu ya. Kayak we doing this right gitu kayak kita menjaga banget loh, kita menjaga diri banget di era modern ini yang dimana-mana Nuziblai Minzalik banyak banget orang-orang yang seperti itu. Tapi kita jaga diri kita untuk gimana caranya bisa memberikan status yang paling baik sama anak kita gitu. Jadi kita menghindari hal-hal yang seperti itu sebelum menikah dan hanya melakukan itu setelah menikah gitu. Kok masih banyak orang yang kayak begitu sih yang ngefitnah gue dan Bari. Salah satu hal yang membuat Mita dan sang suami geram karena tidak ingin bila tudingan netizen tersebut telah memberi dampak negatif untuk calon buah hatinya di masa depan. Media tuh abadi gitu kayak kalau misalnya ada Instagram, ada Youtube, ada apa terus ada komennya disitu. Ya pasti dia akan selamanya disitu jangan sampai ketika nanti anak kita udah bisa main handphone, udah bisa main social media. Dia ngebuka berita tentang dia, tiba-tiba dia salah paham gitu loh sama fitnahnya netizen yang gak tau apa-apa gitu kan.